oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi salam sejahtera untuk kita semuanya oke teman teman kita kembali lagi ke channel dokter kompor godian oke pada kesempatan pada hari ini saya ajak teman teman untuk melihat atau mengecek yaitu kompor freestanding kompor standing ya disini karena kotor sekali karena ini punya pelanggan yang rumahnya baru direhab jadi agak kehujanan agak apa itu ketimpa kotoran-kotoran semen maka dari itu nanti kita bersihkan kita coba cek pengapiannya nanti kita cuci oke ini teman teman seperti yang dilihat di bagian sisi kanan ada apa ya cepratan-cepratan semen ataupun kotoran ini bagian tungku juga ada yang udah neyeng ada apa ini ya pokoknya nanti kita bersihkan semuanya nanti kita sikat kita cuci pakai sabun yang pasti kita cuma pakai lap aja pakai sabun jangan dicuci guyur gitu ya nanti karena nanti kalau kecepratan sama pengapiannya nanti bisa apa itu sulit dihidupkan oke kita bersihkan dulu teman teman oke kita kita gosok pakai sabun pelan-pelan karena ini bahannya dari stainless jadi jangan jangan sampai pakai nganu itu ya apa kayak kawat kawat cuci itu nanti karena bisa atau apa membarit-barit stainlessnya jadi kita usahakan pakai apa kain yang lembut jadi biar apa halus bisa di apa permukaan stainless tetap bagus oke teman teman kita cuci oke setelah kita yakinkan semuanya bersih kita coba nanti cek pengapiannya ya kita bersihkan sampai dalam bagian oven kompornya juga oke setelah itu kita cek pengapian oke kita hidupkan karena ini tidak apa tidak terlihat ya teman teman apinya sangat biru ini bagian ada yang sebagian ada yang merah ini karena apa kena angin ya karena ini posisi kompornya di luar jadi kena angin terlalu kenceng tapi kita cek semuanya untuk api sudah hidup semuanya sudah normal semuanya cuma ada yang agak merah nanti kita betulkan kita cek oke yang sebelah sini juga sudah hidup jadi ini ada 4 tungku ya teman teman untuk kompor freestandingnya oke kita cek semuanya nanti kita coba cek yang bagian oke oke teman teman disini tidak kelihatan untuk apinya oke selanjutnya kita cek untuk bagian oven kompornya ini untuk api yang sebelah bawah nyala ya sudah normal besar dan biru oke terus ini yang sebelah atas coba kita hidupkan oke yang sebelah atas kita hidupkan oke hidup teman teman apinya juga besar lumayan besar dan biru bersih oke jadi untuk oven kompor pengapian yang bawah tungku yang sebelah bawah dan sebelah atas semuanya normal dan siap untuk digunakan oke oke teman teman terima kasih oke oke teman teman ini sudah bersih sudah bisa digunakan sudah kinceling dan siap pakai digunakan dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa ketemu lagi di video-video yang akan datang terima kasih sampai jumpa di video-video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati